Oke guys ya kita meski ke game yang pertama cuy antara geng kapak basreng melawan forking ispor oke di sini dari GPK Mayland dan ada Celia dari forking antara Lancelot melawan dari martis kita lihat saja kesia semoga aja GPK ada kemenangan guys di sini guys soalnya dari kemarin lostrik mulu ya mereka ya kena dark system guys dark system turnamen enggak lah bercanda guys ya di sini dikasih kajak dan funi pakai Valentina cuy di area atas terlebih dahulu rotasi beri mendapatkan level empatnya sementara buat teman-teman jangan lupa untuk download sekarang juga dan dukung tim favorit kamu karena bisa dapetin software in action nilai 100.000 per orang sementara dari Xavier masih berfokus untuk melakukan kelihatan cepat di area mid terlebih dahulu nah lihat pomocan menganggap diwisikan kan oke one by one situation doangan nah ini berat nih untuk lautnya dan novaria ini akan bisa membantu dari segi damage aja pokokin-pokokin aja di mailen mungkin bisa diamankannya di posisi tuh iseli hehehehehe mencoba mau perpahaskan wuhh tentu aja doka aja ya dia berhasil melakukan dominasi Jeremy Plainnya mau cat di area bottom line jadi akan coba digerbak terlebih dahulu yep dan kita akan melihat oke tal tal wih talnya wih gialah kelas banget selia solo kill boss ini kalau misalnya geeksnya ini kan romer ya item rom kan berarti apa dia akan double rom nanti wismillah dia bakalan fokus untuk tergantung kalau dia mau kasih damage dia bakal build ke arah yang lagi-lagi lightning macam itu menurut aku damage sih kenapa dia pakai ini bukan dia pakai sepatunya daya hit jadi kalau tembak ceter nah itu akan cukup sangat mengganggu nah itu akan cukup sangat mengganggu dapatkan gitu saja sedangkan di sebaliknya selainnya wajib selainnya wajib selainnya wajib bacaan kumbang ketiga tapi almost never enough membuat para pasukan dari geeks baser yang berhasil berhubungan yang sangat mahal oh iya dan kali ini di area bawah cincau akan memberikan pressure ke arah seorang geeks dengan satu buah astral recall mempok saja dari kedua belah pemain kali ini di area bawah dan savior ini salah satu pemain menurut aku ya cukup mengambil perhatian aku sih di area di pertama kali mereka ikut dari bawah blazing duet oke blazing duet for defensive mundur ke arah belakang nampaknya momo chan membuat dirinya tidak berhasil ditumbangkan dengan sangat cepat iya dan kali ini may lane bakal berfokus terlebih dahulu untuk mendapatkan banyak banyak pundi gold untuk itemnya terlebih dahulu pundi apa pundi 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 berarti ya udah ada demon hunter sword nampaknya pergerakan dari pasukan forking esports kemudian kali ini akan coba lebih agresif karena tahu berada di arah canggol yang diperliki dari para pasukan forking esports mencoba untuk mengadu retribution ada selesai dengan depan sana mencoba untuk di reset selesai cincau-cincau jangan eket tuh ya hehehe itu efek bentar sepertinya dia gagal oh no no don diperhasil-perhasil diperhasil mempertahankan dari para pembeli tapi ini adalah trigger yang dilakukan oleh seorang milen karena bisa kita bilang sebetulnya total kedua guys rebutan di arah tata saja apakah dari segi raya tri mail-an lebih OP ya terbuka ataukah dari C5 malah di reset lagi guys bakal mundu ke arah belakang bakal coba di fucking akan strike bahkan bisa kita bilang dari fahidra strike oke fahidra ekstrik juga dari teritorial milen 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 eh 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 malah lho malah sel yang dapat kisah melenggakang 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 kayaknya mati nasibang total dari seorang parking esport seli tapi dari sisi bawah ternyata kial yang sempat dikejar juga oleh orang tau dan juga cincau kali ini posisi dari cincau memang terlalu fly juga di area bawahnya ini harusnya menjadi satu hal yang perlu diperhatikan oleh di 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 i di di b Allah on tambahkan retribusi berasa didapatkan oleh saraseli muda-mudian-mudian-mudian-mudian cukup sakit tapi loki pacar pasaran yang lain sama-sama level 8 sih ini selesai terkes tapi tampaknya kali ini selesai survive karena tidak ada mencoba untuk memberikan sedikit ultimatenya untuk membuka visor yang dimiliki oleh para pasukan dari forking is for cara jauh terkena demikian cukup sakit informasi pun telah diberikan dan welly membuat pressure yang sangat kuat bagaikan satu buat tembok itu bisa tembus oleh seorang puni dan kawan-kawan ya gua sekarang mail-in itu bisa beda dua level guys karena for Kings masih terlihat untuk media area bawahnya mereka tahu pes yang diberikan kelecetan terlalu banyak waduh usah kecil wih wih shavir banget cincow namun akan coba di cover wih shavir bahwa cukup banyak pemain dari Gpx Basen Gia Rewa total total selisai untuk para pasukan dari Gpx Basen tapi nampaknya ini masih terlalu jauh untuk serang milen bisa mendapatkan retribusi dan ternyata punis tadi kenapa kau bisa bilang punis tadi karena puni berhasil membakar saya lidah juga macen kumbang membuat para pasukan dari sporking esporter takeover dari segitar polnya ya sebab tapi mail-nya dapatnya tidak akan ada kontes yang dilakukan oleh for Kings melihat tentunya dengan pokoknya sudah diberikan tadi oleh seorang muni ya seperti ini membuat Gpx mereka mampu untuk mendapatkan objektif mereka di menit yang ketujuh dan bahkan cincow pun dapatin turut objektif di bawah satu sama kali ini untuk turut yang dimiliki oleh kedua belas tim namun apakah meten kumbang bisa bertahan dengan pokoknya mesin diberikan oleh seorang cincow kali ini wihalui ketepat tidak tahu seberapa ikhtar wah klasik kelas banget biasanya yang begitu manis gitu hahaha Hai liker dibalas liker guys lima kali sementara kali ini dari area miti efek tarifat dari serang funi karena seorang kial belum ada satu publishing duet namun setidaknya pemain Gpx mereka nggak bisa akan terlalu nge-push mendapatkan objektif turut di remagenya oke kita lihat melisa power dari cincow juga kemarin maka damage-nya terlalu sakit Coba dikejar menyebabnya wind of nature ini akan berbahaya banget dan Sally kemungkinan besar tidak bisa menumbangkan seorang melisa tapi kalau ngomongin dari segi hero yang masih memiliki mobilitas cukup tinggi semacam Cloud semacam Lancelot ini dia bisa men-trigger loh Momo Chan men-trigger apa gua gue trigger teamfight jadi timfitenya tiga berbanding lima duanya sisanya akan bermain di makronya kalau mereka udah mulai berada di posisi yang terpocok seperti ini oke tapi semua tergantung dengan mobilitas yang dibawakan juga ya untuk forking sendiri kalau memang cukup kelihatan pasif ini Gpx malah mereka yang bisa memberikan pressure terus menerus sampai nanti ke arah metode light game cincow akan lebih berfokus untuk dapetin dulu turret lagi tapi akan bertukar karena di area bawah juga siapa ini LW bayuan sama Minion yang bisa mengunduli terlihat di area bawah Wow bahkan kita lihat Momo Chan ini akan menjadi pertempurannya cukup sengit diarah dari Lord yang berikutnya ini bakal seru banget Momo Chan menurut aku pribadi kenapa Lord ini cukup menentukan untuk para pasukan dari forking esports kalau mereka berasa mentek over Lord yang mungkin tidak Lord 12 atau Lord yang Lord yang pertama guys ya ini udah baru dicorak-corak guys membantu dari segi mobilitas Minion di tiga hal lain mereka sangat membuat kali ini udah mulai ganggu-ganggu disana hadung ini aku bilang sangat-sangat memutuskan mereka berhasil mendapatkan satu poin ini udah mendukar belakang cincang selesai 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 nice banget cincang sakit tidak bisa dibendung cincar atau dua tukar tiga guys ya berikan permainan yang luar biasa dengan melisanya dua kali aku melihat dia bermain Melisa dengan ini cincang udah mulai gedong-gedong guys ya enggak seperti kemarin-kemarin guys bayangan cincang itu gedong-gedong banget itu di turnamen ladies ya begitu baik disini tidak iya nice banget juga oleh pemain-main dari vorking pun yang dimana mereka sebenarnya udah fokus tadi untuk mengincar ke arah selain cincang namun ternyata tidak semudah itu untuk menumbang cincang dan Lord yang sempat diambil oleh vorking sebenarnya akan coba ditahan oleh cincang terlebih dahulu kali ini supaya tidak menyentuh ke arah inner turret di area atas dan melin yang akan coba untuk memberikan cover tahu bakal cari kasih informasi kayaknya dua pemain di area media sudah mulai terlihat sementara dari posisi macet kumbang akan coba ditahan oleh seorang funi di area bawah dan riset lagi kali ini orang kedua belati namanya mulai melakukan rotasi wuih blazing duit wuih kau masih hahaha dengan satu boba blazing duit yang sudah memiliki damage namun tidak mampu untuk menumbangkan funi oke funi juga kali ini tidak memiliki flaker informasi telah diberikan dan walaupun dengan tidak dadanya flaker ini akan menjadi sedikit keuntungan untuk seorang iam seru karena belakang tapi ada sedih 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 oke di pos mantep banget mantep banget guys di dalam janggul daripada pasukan keweng spasling bahkan menurut aku ini adalah anus seri move yang dia dapatkan dan bahkan mendapatkan kerugian yang sangat mahal membuat midlane mereka harus agak sedikit terseret tapi mau gak mau VDR segera sekuatkan for defensive ada cincar aja di depan sana fokus karo turut ke apapun yang terjadi damage terlalu sakit the power of hero Melisa di tangan cincar kacau membuat for kings e-sports kacau balau ya dan sayangnya tadi saya memang terlihat cukup jauh ya dari pemain-main for kings lainnya sehingga chance yang besar banget untuk dpx apalagi dengan aduh ww 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 waduh zeli tapi ternyata ww akan menjadi pertukaran yang dimana bahkan mereka harus kehilangan dan turut di area atas juga supaya milennya selalu bisa untuk mendapatkan trade untuk gpx bahasa Indonesia ini kalau cincar udah gedong-gedong ada harapan segi sebut gpx basreng guys ya akan diamankan oleh gpx basreng tapi apakah for kings mereka mau untuk melakukan kontes melihat dari item yang sudah dimiliki oleh cincar uangnya cincar korosin dia si halbert woon sama satu lagi juga sukses tapi lihat ini cincar udah punya deman tersebut udah punya juga ke arah si halbert oke dan bahkan kalau bisa Lord yang kedua guys ya lihat potensial dari for iseli kali ini mencoba untuk mendukar belakang tahu gagal untuk mendapatkan Oh no 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 dia enggak gagal jadi pencet men tapi berhasil di berhasil di denial oleh Sally lihat karena ultimate tahu sekarang lagi posisi rijin kudon posisinya bakal lihatin terjadi tahu baka mungkin dia misalnya terjadi tidak ada di pecah mani depan sana gimana cuman bangku pengen kumpul bergerak karena aduh sakit banget coy astaga main Jangan memaksakan tolong tuh aduh tidak boleh memaksakan cewek aduh lebih ala LW jangan nafsu adik-adik Oh my god ini bakalan menjadi bencana untuk pemain dari Gap X Bastreng kelihatan mereka terlalu memangsakan tadi di area Lordnya sehingga mau ngomong sekarang mereka harus bermain defensif ke pemain yang tersisa dari Gap X Bastreng sudah mulai berjalan ke area atas kali ini sementara forking esport mereka sudah mulai bisa dapetin momentum untuk membalikan keadaan kali gede-gede kalau sepuni solo kill guys GG sih aduh cincang 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 waduh memasuki dan bahkan membuat seorang cincang tumbang dengan cukup mudah ini bencana menurut gue masih aman sih menurut gue fokus ke arah belakang pancar yang masih coba ditahan kita saja fokus ke arah fokus ke arah seorang Taldi gak berdua apa-apa yang tercari para pasukan dari forking esport mereka mendorong dari 3 lane yang berbeda fokus ke arah best turret mundu ke arah belakang dan ternyata dorongan terakhir mereka akan ada di arah mid lane siap-siap Kiel is coming up oke unik wah setegah wow kewester survive kali ini LW maksudnya membuat para pasukan dari forking esport menuju karabat lw lw tidak terjadi kali ini hampir saja ditabak LW tapi nampaknya para pasukan dari forking esport mereka sadar kita harus reset 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 ya reset yang akan dilakukan oleh forking esport bermain cukup disiplin kali ini tidak mau oke dari segi item disini udah pada mau full ya guys ya 31 item doang atau 2 item lah bisa dia bilang ya buat romernya si kajar ketal dari cloudernya udah full item sih guys nah udah dijual beli gak semua guys ya di amankan oleh forking esport oke macan gubang udah beli immortal udah siap untuk tahun fight ini waktunya Kiel untuk bersinar gimana item dengan malefic error di tangan seorang Kiel sudah diamankan juga apakah 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 kali ini kalau bisa kita lihat dengan item yang sudah maksimal ya kalau dari cinca racau liatnya beda sendiri ini 11.000 Dek gelok 11.000 cinca racau juga udah aman sih disini dapet eh offensive nya dapet dan bahkan cinca racau dia respect sekali loh dengan seputusnya dia miliki iya biasanya kan ee godland itu gak perlu pake item defense ya ini cincau pake item defense satu ya dari alternasial ya buat itu si parsha ya gak bisa sembarangan masuk-masuk aja oke hehehe gak jadi masuk guys ya karena ada freddy nih disana dua federal extract dari saviour in Asia iya zevia and neger oke lah lord ketiga guys untuk yang bisa dibilang bahkan sekarang udah mid to the light game ini udah mulai ada nih item-item penetrasi atau mungkin item tambahan damage seperti oleh kristal wuf itu udah ada oleh kristal makin sakit sih guys ya wah wah keliatan semua informasi telah diberikan kali ini mundur karena belakang bunyi menjadi pilihan utama melakukan zoning out yang berhasil dilakukan oleh para pasukan dari forking e-sport tapi nampaknya mereka lihat pasu flicker guys sofir guys iya 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 bisa mendapatkan keunggulan itu enaknya lanclet tidak ada kata percuma sebelum dia enggak itu nice banget funih nggak ada kata percuma selagi dia masih bisa peseng ya hahaha bisa ditahan Hai sementara kali ini Lord yang akan menjadi penentu keluar dan helmet sudah mencari selesai mencoba untuk mendapatkan timing konsil Hai kalau semua dioling ke setelah dari seorang tahu macam untuk bertahan tapi cincar racau memberikan pokok yang begitu sakit ke arah serang macen kumbang namun for kings mereka akan menunggu Lord yang berhasil diamankan Lord ketiga di menit yang ke-19 Oke cincar racau memang the power of Melissa di tangan dia tapi nampaknya momo-chan dengan severe in action full damage magic worship dua kali tetes membuat orang cincar racau lemas tak berdaya tadi di arah sungai line up down Wow 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 ini sih bisa jadi n juga bisa bayangkan disitu guys tapi dari secara cincar racau udah memiliki khas klaw yang untuk defensive iya melihat adanya tiga wave yang tidak terdorong secara bahaya funi waduh funi-funi belum punya flicker guys iya makanya itu oke Cincar racau Cincar racau wherever saya masih menunggu Hai Oke cincar racau santai 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 masih ada game kedua guys kita next ke game yang kedua guys ya mantap thank you guys